Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 10 Orang yang sudah beberapa tahun berkecimpung di dunia kangong tentu tahu beberapa macam orang yang paling sulit dilayani, kalau bisa menyingkir sejauh-jauhnya. Orang-orang yang dimaksud, pertama ialah kaum suseng atau orang sekolahan yang kelihatan lemah lembut. Kedua, kaum hosyo atau tosu. Ketiga, kaum kakek-kakek berusia lanjut. Masih ada lagi yang paling sulit dihadapi ialah perempuan. Beberapa macam orang itu, bila mana berani berkecimpung di dunia kangong, tentu mempunyai kepandayan andalan. Pengalaman tempur Oh Ti Hoa sangat luas, sudah tentu ia cukup tahu apa yang disebut tadi. Akan tetapi dalam hal minum arak memang lain, betapapun kuatnya orang minum, jika sudah berusia lanjut, kekuatan minumnya pasti akan mundur. Apalagi perempuan, karena fisik dan juga kondisi lain, kekuatan minum araknya tentu tak dapat dibandingkan dengan lelaki. Pengalaman minum arak Oh Ti Hoa juga sangat banyak, tentu ia paham segala seluk-beluk minum arak, dia tidak gentar berlomba minum arak dengan perempuan atau kakek-kakek. Tapi urusan apapun di dunia kadang ada kecualinya. Seperti adu minum arak sekarang, begitu Kim Leng Chi baru menghabiskan cawan arak pertama, segera Oh Ti Hoa menyadari dirinya telah terperangkap. Di dunia kangong terkenal Pama Oh yang mengatakan, sekali seorang ahli bergerak, segera akan diketahui berisi atau tidak. Pama Oh ini pun cocok untuk melukiskan orang minum arak. Bagi orang yang sudah berpengalaman, cukup melihat caranya memegang cawan arak dapat dinilai kuat dan tidaknya minum arak. Seorang yang kuat minum, caranya memegang cawan sedemikian luasnya dan enteng. Sebaliknya orang yang tidak sanggup minum, memegang cawan arak kecil saja rasanya seperti memegang benda beratus kaki beratnya. Cuma apapun juga Kim Leng Chi tetap seorang perempuan, caranya minum arak tetap juga menggunakan cawan. Berbeda dengan Oh Ti Hoa, dia tidak sehalus itu. Dia angkat poci arak, corong poci menghadap mulut terus dituang begitu saja. Di depan perempuan, mati pun Oh Ti Hoa tak mau unjuk kelemahan. Belum lagi Kim Leng Chi menghabiskan isi poci pertama, Oh Ti Hoa sudah menghabiskan dua poci arak. Kau cu tiang berkeplok tertawa, kekuatan minum Oh Heng benar-benar hebat. Melulu soal kecepatan saja sukar ditandingi oleh siapapun juga, air muka Oh Ti Hoa tak berubah sedikit pun. Ia meliriki Kim Leng Chi sekejap, lalu bergelak tertawa, katanya, mengadu minum arak harus juga dilakukan dengan cepat. Jika Ker perlahan-lahan, satu poci baru habis selama tiga hari tiga malam, Ker demikian biarpun anak kecil umur tiga juga bisa, Kim Leng Chi balas menjengit. Hektometer, apa gunanya cepat? Jika akhirnya toh mabuk, apakah terhitung hebat? Kalau mengadu mabuk, setiap orang pun mampu menenggak beberapa poci, betul tidak? Tio Sam betul, sangat betul, jawab Tio Sam cepat, ada sementara orang-orang sebenarnya tidak kuat minum, yang ada padanya cuma keberanian untuk mabuk. Kalau toh harus mabuk, biarpun menenggak sepuluh poci juga tidak soal. Padahal orang kalau sudah hampir mabuk, arak yang masuk mulutnya akan terasa cemplang seperti air putih, sedikit pun tiada rasanya. Maka minum banyak tidak terhitung kepandayan sejati, yang hebat ialah banyak minum tapi tidak mabuk. Hektometer, kalau benar aku sampai mabuk, maka kau yang pertama-tama harus hati-hati, kata Oh Ti Hoa menarik muka. Aku perlu hati-hati apa? Jawab Tio Sam. Bila penyakit gila araku sudah kumat, maka aku menjadi benci kepada kaum penjilat pantat seperti halnya kalau kulihat kutu busuk, satu per satu pasti akan kupites hingga mampus, kata Oh Ti Hoa. Tiba-tiba ia tertawa terhadap Chow Liu Hiang dan menambahkan, tapi kau tidak perlu khawatir, meski kau ini kutu busuk tua, tapi kau tidak pintar menjilat. Chow Liu Hiang sedang bicara dengan Ting Hong, sama sekali ia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Oh Ti Hoa. Tio Sam menghela nafas, gumamnya, wah, orang ini belum lagi mabuk, tapi sudah sebarangan menggigit orang seperti anjing gila. Jika benar mabuk, semua orang perlu hati-hati sedikit. Saat itu Ting Hong berduduk di samping Chow Liu Hiang dan sedang memisikinya, apa yang dikatakan Nonakim itu memang beralasan. Kalo minum seperti Oh Heng itu sesungguhnya sukar terhindar dari mabuk, Chow Liu Hiang tersenyum, katanya, tidak aheran jika dia mabuk, kalau tidak mabuk barulah mengherankan, Tapi sekarang kan bukan waktunya minum arak, mengapa Chow Heng tidak menasehati dia, kata Ting Hong. Apabila sudah minum arak, orang ini lupa daratan, tidak kenal sanak tidak peduli kadang, siapa pula yang dapat menasehati dia. Jika ujar Chow Liu Hiang menyesal. Lalu ia tertawa dan menatap Ting Hong, katanya, apalagi kebanyakan orang di sini kan sedang menunggu dan ingin melihat bagaimana keadaannya sesudah mabuk, Untuk apa ku nasehati dia Ting Hong terdiam sejenak, katanya kemudian, jangan-jangan Chow Heng juga menganggap aku sedang menunggu dirinya mabuk Chow Liu Hiang menjawab dengan hambar, Jika tadi Ting Hong tidak menyinggung hal janji mereka, tentu sekarang mereka tidak perlu berlomba minum arak segala. Dan kalau sudah mengadu minum, mana bisa tidak mabuk tapi, tapi maksudku tadikan menasehati mereka agar menunda janji mereka, Mending bila Ting Hong tidak menasehati mereka, sekali menyinggung malah mengingatkan mereka, kata Chow Liu Hiang tertawa. Ting Hong sudah dua-tiga hari bergaul dengannya, masa belum tawa taknya yang kepala batu dan bandel seperti keledai, Ditarik tidak mau jalan, dihalo malah mundur, Ting Hong terdiam sejenak, ia menghela nafas panjang, katanya dengan tersenyum getir, Mungkin sampai saat ini Chow Heng masih salah sangka pada diriku, tapi cepat atau lambat pada akhirnya Chow Heng pasti paham akan kepribadianku, Mendadak Chow Liu Hiang memotong ucapannya, serunya, Hei, Tio Sam, mengapa benda itu tidak kau perlihatkan kepada Ting Heng ya, kurna asyik menyaksikan mereka berlomba minum. Hingga hampir ku lupakan urusan yang lebih penting, kata Tio Sam dengan tertawa. Sembari bicara ia terus menuju ke kamar kabin sana. Gemerdep sinar matu, Ting Hong, ia coba bertanya Chow Heng ingin memperlihatkan benda apa padaku. Barang ini memang sangat hebat, siapa saja yang menerimanya seketika rahasia hatinya akan diketahui oleh orang lain, jawab Chow Liu Hiang. Ting Hong tertawa, katanya, wah, jika begitu, jangan-jangan barang ini punya daya tarik sebangsa kekuatan gaib dia, memang rada-rada gaib, jawab Chow Liu Hiang. Meski Ting Hong masih berlagak tertawa, tapi tertawanya tampak sangat dipaksakan. Sementara itu Tio Sam muncul kembali dengan membawa sebuah bungkusan, tidak diserahkan kepada Ting Hong, tapi kepada Chow Liu Hiang. Sambil memegang bungkusan itu, dengan tajam Chow Liu Hiang menatap Ting Hong, katanya sekata demi sekata, apabila Ting Hong merasa mempunyai sesuatu isi hati yang tidak ingin diketahui orang lain, Kukira lebih baik jangan menerima bungkusan ini, Ting Hong tersenyum, katanya, dengan ucapan Chow Heng ini, apakah diriku dianggap mempunyai sesuatu rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain Chow Liu Hiang hanya tersenyum saja tanpa menjawab, pelahan ia menyodorkan bungkusan itu kepada Ting Hong. Tadinya semua orang tertarik pada adu minum arak antara Kim Lenci melawan Oh Ti Ho A, tapi sekarang pandangan. Semua orang lantas beralih ke sebelah sini, terkecuali Kim Lenci dan Oh Ti Ho A berdua. Mereka sudah terpengaruh alkohol, kini selain arak, tiada urusan lain yang bisa menarik bagi mereka. Akhirnya Ting Hong menerima bungkusan yang disodorkan oleh C.D.H. Liu Hiang. Ia pun menjulurkan tangannya dengan sangat perlahan, seakan-akan khawatir dari dalam bungkusan itu mendadak menerobos keluar seekor ular berbisa dan memagut tangannya. Semua orang juga heran dan sangat tertarik, tiada yang tahu apa isi bungkusan itu dan misteri apa yang terkandung di dalamnya. Padahal tidak ada sesuatu keandahan yang terdapat pada bungkusan ini. Setelah memegang bungkusan itu, Ting Hong tertawa, katanya, sekarang apakah Cho Heng telah dapat melihat sesuatu rahasia pada diriku sedikit banyak sudah kulihat, jawab Cho Liu Hiang. Oh, apa yang terlihat oleh mutanya Ting Hong? Mencorong terang sinar metu Cho Liu Hiang, jawabnya, sudah kulihat sekarang bahwa Ting Hong biasa menggunakan tangan kiri, Ting Hong tetap tenang-tenang saja, jawabnya dengan tertawa, betul, waktu masih kecil, aku memang kidal, makan atau menulis suka pakai tangan kiri, sebab itulah sering aku dimarahi ayahku. Sesudah dewasa barulah kebiasaan itu agak berubah, tapi masih sering juga tanpa terasa kugunakan tangan kiri. Jika demkian, tangan kiri Ting Hong sama lincahnya dengan tangan kanan mutanya Cho Liu Hiang pula. Mungkin malah lebih lincah daripada tangan kanan, ujar Ting Hong. Cho Liu Hiang tertawa, katanya, seharusnya rahasia ini tidak pantas Ting Hong katakan, ini kan bukan suatu rahasia yang maha penting, kenapa tidak boleh kukatakan tapi menurut pendapatku, rahasia ini sangat penting, kata Cho Liu Hiang sungguh-sungguh. Oh? Penting bagaimana? Tanya Ting Hong. Coba, bila orang lain tahu tangan kiri Ting Hong terlebih lincah daripada tangan kanan, kelak jika bergebrak dengan Ting Hong, tentu orang itu akan berhati-hati terhadap tangan kirimu, ujar Cho Liu Hiang. Pendapat Cho Hiang memang benar, kata Ting Hong. Untung Chai He tiada maksud bergebrak dengan kalian, kalau tidak Chai He bisa benar-benar ruki, itu pun belum tentu tiba-tiba Tio Sam menyelah. Kalau Ting Kong Chu juga dapat membinasakan orang dengan tangan kanan, bila orang lain hanya berhati-hati terhadap tangan kiri Ting Kong Chu, kan sama saja air muka Ting Hong tetap tidak berubah. Ia tertawa dan berkata, apakah Tio Heng menganggap Chai He telah benyak membunuh orang hektometer, maksudku adalah membunuh orang dengan dua tangan kan jauh lebih leluasa daripada satu tangan dan juga lebih cepat, jengek Tio Sam. Dengan tersenyum Ting Hong menjawab, jika demikian orang yang bertiga tangan kan lebih leluasa membunuh orang seketika Tio Sam tidak sanggup menjawab lagi. Orang bertiga tangan artinya pencopet atau pencuri. Sekalipun Tio Sam tahu Ting Hong sengaja memakinya sebagai pencopet, terpaksa ia cuma dapat mendengarkan saja. Maklum, seorang bila pernah berbuat sesuatu yang memalukan, biarpun dicaci maki selama hidup terpaksa hanya dapat mendengarkan saja dan tidak berani menjawab. Untung Ting Hong tidak berolok-olok lebih lanjut, sambil memegangi bungkusan itu, ia bertanya, apakah Chai He melihat sesuatu rahasia lain lagi pada diriku ada satu lagi, yakni terletak pada isi bungkusan ini, mengapa Ting Hong tidak membukanya jawab Chau Liu Hiang. Baik, Chai He memang berniat membuka, kata Ting Hong. Sesudah bungkusan dibuka, air muka Ting Hong berubah. Isi bungkusan itu adalah baju berlepotan darah yang ditemukan Kim Leng Chi. Sorot metu Chau Liu Hiang tidak pernah meninggalkan muka Ting Hong. Dengan suara berat ia lantas bertanya, apakah Ting Hong tahu baju ini milik siapa? Sudah tentu tahu, baju ini milik ku, jawab Ting Hong. Darah yang mengotori baju ini, juga darah Ting Heng Chai He tidak terluka, dari mana bisa mengucurkan darah, jawab Ting Hong. Kau cu tiang mendengus, katanya, hektometer, darah orang lain mana bisa mengotori baju Ting Heng? Ini benar-benar alih apakah bukan kau Heng sendiri yang kurang pengetahuan dan banyak heran jengek Ting Hong? Kurang pengetahuan dan banyak heran apakah kau cu tiang menegas? Jika ada orang ingin menfitnah diriku, lalu mencuri bajuku dan digunakan untuk membunuh orang, kejadian ini kan biasa, mengapa mesti diherankan? Apalagi, Ting Hong mendengus, lalu menyambung pula, bila orang itu bertempat tinggal satu kamar denganku. Apa sukarnya jika mau mencuri pakaian ku? Kan seperti mengambil barang disaku sendiri dan sama sekali tidak perlu diherankan, kau cu tiang menjadi besar, jawabnya, kau berbuat sendiri, tapi malah mengfitnah orang lain yang mengfitnah mungkin bukan diriku, tapi anda sendiri, jawab Ting Hong. Serentak kau cu tiang berbangkit, sorot matanya membara saking murkanya. Namun Ting Hong tetap tenang, jengeknya pula, apakah kau juga bermaksud mengotori baju ini dengan darahku sekonyong-konyong Kongsun? Kongsun jatih menyela dengan tertawa, ah, ku kira Ting Kong cu terlalu jauh berprasangka, kau heng berdiri karena ingin menyuguh satu cawan arak kepada Ting Kong cu, dia memandang kau cu tiang dengan melotot, dan berkata pula, begitu bukan kau cu tiang menatap tajam pada Kongsun jatih dengan muka sebentar pucat sebentar hijau, mendadak ia mengakat. Dua-tiga kali dan berkata, haha, betul, memang begitu maksudku, tak tersangka Kongsun siang sing sudah tahu isi hatiku lalu ia benar-benar ia mengangkat cawan kepada Ting Hong dan berkata, mari silakan ngemerdap sinar matu, tajam Ting Hong memandang Kongsun jatih, lalu pandang kau cu tiang, akhirnya ia pun angkat cawan dan menenggapnya hingga habis, ucapnya dengan tersenyum, Padahal darah yang mengotori baju ini juga belum pasti darah hi yang tian hui, bisa jadi darah babi atau anjing untuk apa kita mesti merecoki hal yang belum pasti dan merusak persahabatan sendiri bicara sampai di sini, mendadak tubuhnya bergetar, kulit mukanya tampak berkerut-kerut hi, ada apa tanya coh liuhi yang khawatir? Sekujur badan Ting Hong tampak menggigil, ucapnya dengan parau, di, di dalam arak ber, ber, belum lagi kata beracun terucapkan, tahu-tahu ia sudah roboh terkapar Hanya dalam sekejap, muka Ting Hong dari pucat berubah menjadi kehijau-hijauan, lalu berubah lagi jadi kehitam-hitaman, darah pun merembes dari mulutnya, darah berwarna hitam Terlihat sorot matanya yang penuh rasa dendam dan benci, ia mendelik kepada kau cu tiang dan berteriak dengan dengis, kau, kau kejam amat kau cu tiang jadi terkesima, saking kagetnya sehingga tidak sanggup bersuara Cepat coh liuhi yang menutup beberapa hiat sepenting di sekitar jantung Ting Hong, katanya, sabar Ting Hong, asalkan racun tidak menyerang jantung, pasti akan tertolong Ting Hong menggeleng, ia tersenyum pedih, ucapnya, ter, terlambat, sudah, sudah terlambat, meski ku tahu peristiwa ini cepat atau lambat akan terjadi Tak tersangka tetap sukar terhindar dari kekejiannya, suaranya mulai samar, setelah ganti napas, ia menyambung pula, budi luhur yang suai terkenal di seluruh dunia Ku, ku mohon coh yang suai suka jangan khawatir Ting Hong, kata coh liuhi yang Kalau pembunuh itu jelas berada di kapal ini, tidak nanti ku biarkan dia lolos dari tuntutan keadilan, ini bukan soal, ujar Ting Hong dengan sedih Seorang kalau sudah dekat ajal, terhadap urusan apapun akan dipandang hambar Hanya saja, hanya saja di rumah aku masih punya ibu yang sudah lanjut usia, aku tak dapat menunaikan baktiku lagi kepada orang tua Maka kemohon coh yang sudi membawa abu tulangku ke rumah, sampai di sini tenggorokan terasa tersumbat dan tak sanggup meneruskan lagi Coh liuhi yang menjadi terharu dan ikut berduka, katanya, maksudmu sudah kupahami, pesanmu pasti kulaksanakan Ting Hong mengangguk perlahan, seperti mau tertawa, tapi belum lagi tersimpul terkejamlah matanya, senyum yang simpatik itu takkan terlihat lagi untuk selamanya Coh liuhi yang termenung sejenak, perlahan-lahan sorot matanya beralih ke arah kau cutiang Pandangan setiap orang sekarang sama tertuju kepada si jangkung itu Muka kau cutiang tampak pucat seperti mayat, keringat membasai jidatnya Mendadak ia berteriak histeris, bukan aku, yang meracuni dia bukan diriku Tiada orang yang mengatakan kau yang meracuni dia, jengek kongsun jatih Aku pun tidak ingin menyuguh arak padanya, tapi kau yang menghendakiku suguh arak padanya, kata kau cutiang kembali kongsun jatih menjengek Dia sudah minum beberapa cawan dan tidak keracunan, biarpun tanganku bertambah panjang juga tak dapat menaruh racun dalam cawannya Habis, apakah aku yang menaruh racun di cawannya, kata kau cutiang Sekian banyak orang menyaksikan sendiri, mungkinkah aku taruh racun di cawannya? Dia senedirikan juga bukan orang buracoh liuhi yang mengambil cawan arak tinghang itu Tiba-tiba ia menghela nafas, katanya, kalian sama-sama tidak menaruh racun, sebab memang tiada seorang pun dapat menaruh racun di cawan ini Tapi arak di dalam pocikan juga tidak beracun, kalau beracun, tentu kita pun sudah mampus keracunan, kata Tio Sen Betul, hanya arak secawan terakhir yang diminumnya ini yang beracun, tapi racun tidak tertaruh di dalam arak, ujar Coh Liu Hiang Tidak di dalam arak, habis tertaruh di mana racunnya, tanya Tio Sen Pada cawannya, tutur Coh Liu Hiang Perlahan-lahannya menaruh kembali cawan itu, lalu menyambung Ada orang memoles racun yang sangat keras di dalam cawan ini Sebabnya tinghang tidak keracunan meski sudah minum beberapa cawan arak, soalnya waktu itu cairan racunnya belum lagi larut Baru sekarang kau cuti yang menghela nafas lega, gumamnya Untung Coh Hiang Swee hadir di sini, memang mujur benar dapat berada bersama Coh Liu Hiang Tapi, apapun juga kan ada seorang yang menaruh racun, kata Kong Sun Gyati Nah, siapakah gerangan orang ini setiap orang tahu cawan arak berada di dapur Siapapun takkan menaruh perhatian pada cawan arak kosong, tutur Coh Liu Hiang Adalah sangat mudah bagi siapapun yang ingin menoles racun di cawan arak Akan tetapi, dari, dari mana si pembunuh itu tahu cawan arak beracun ini pasti akan dipakai oleh tinghang Tanya Kau Cu Tiang Dia memang tidak tahu, dia juga tidak peduli Cawan arak beracun ini akan digunakan siapapun Bagi si pembunuh itu sama saja, kata Coh Liu Hiang Kau Cu Tiang berpikir sejenak, ucapnya kemudian dengan menyengir Ya, memang betul, menurut pandangannya kita ini cepat atau lambat Toh harus mati semua, siapa yang akan mati lebih dahulu Tiada bedanya baginya Tio Sam jemput baju berdarah itu dan ditutupkan pada muka tinghang Gumamnya, sepuluh orang menumpang kapal Sekarang telah mati tiga, berikutnya entah giliran siapa sekonyong-konyong terdengar suara bluk Tau-tau Oh Ti Ho A jatuh terkulai berikut kursinya Namun robohnya bukan karena mati keracunan melainkan cuma mabuk saja Beberapa orang yang mati lebih dahulu itu jelas terkena pukulan Cuseh Chiang Dan orang yang paling mungkin pernah berlatih Cuseh Chiang adalah Ting Hong Orang yang sekaligus dapat menggunakan tangan kanan dan kiri dengan sama lincahnya ialah Ting Hong Orang yang mempunyai kesempatan paling banyak untuk membunuh orang ialah Ting Hong Baju berdarah itu pun milik Ting Hong Si pembunuh itu hakikatnya tiada lain ialah Ting Hong Tapi sekarang Ting Hong justru mati keracunan Oh Ti Ho A berbaring di tempat tidur seperti babi mampus Satu-satunya perbedaan dengan babi mampus adalah babi tidak mengorok Sedangkan suara ngoroknya justru menggelegar seperti bunyi guntur dan dapat terdengar dari jarak jauh Tio Sam ku cek-ku cek tolinganya sambil menggeleng Katanya dengan tertawa Waktu orang ini ambruk tadi Kukira dia yang menjadi giliran berikutnya Sungguh aku terkejut Coh Liuhi yang tertawa Ucapnya Sudah ku ketahui sebelumnya dia takkan mati Orang baik tidak panjang umur Kejahatan hidup sepanjang masa Masa kau tak pernah dengar pamau ini Tio Sam tertawa Katanya Meski tak terpikir olahku dia takkan mati Tapi juga tak terpikir olahku dia akan mabuk Secepat ini Lebih-lebih tak terpikir olahku bahwa Kerominum Arak nona kim itu memang hebat Apakah kau kira dia tidak mabuk Tanya Coh Liuhi yang Sampai nyawa Tinghang Amblas tak diketahuinya Malahan dia berulang-ulang menanyakan Tinghang Dan menyuruhnya menjadi juri Sungguh bukan waktu yang tepat mabuknya Kedua orang ini Ujar Tio Sam dengan gegetun Hah, keliru kau Kata Coh Liuhi yang Justru sangat tepat yang dia pilih untuk mabuk ini Memangnya kenapa tanya Tio Sam Karena dia mabuk, maka urusan apapun tidak perlu dirisaukan lagi Si pembunuh juga pasti takkan mencari dia Sebab dia tahu kita pasti akan berjaga di sampingnya Hahaha, betul juga Tio Sam jadi tertawa geli Kukira dia ini orang tolol Padahal sebenarnya dia jauh lebih pintar dari siapapun Anehnya, orang yang pantas mati justru tidak mati Orang yang tidak seharusnya mati justru malah mati Maksudnya Tinghang tidak seharusnya mati setelah kurenungkan Hanya dia saja yang harus dicurigai Pula cuma dia saja yang punya alasan untuk membunuh orang Alasan Alasan bagaimana tanya Tio Sam? Tanpa alasan, tentu tidak perlu membunuh orang Habis, apa alasan Tinghang? Dia tidak ingin kita menemukan gua emas di lautan sana Jika dia tidak ingin begitu Mengapa mengundang orang-orang ini ke atas kapal Sebab dia tahu, orang-orang ada kemungkinan dapat menemukan tempat itu Maka dia sengaja mengumpulkan mereka di suatu tempat begini Lalu satu per satu dibereskan olehnya Dan sekarang dia sendiri malah mati lebih dulu Kata Tio Sam Makanya, ku bilang apa yang kita percakapkan ini sama dengan kentut Omong kosong belaka Tio Sam termenung sejenak Katanya kemudian Selain Tinghang apakah tidak ada orang lain yang mempunyai alasan membunuh Alasan membunuh orang ada beberapa macam Kebanyakan terdorong karena cinta, harta, dendam Ada juga yang sengaja membunuh untuk melenyapkan saksi Kukira alasan Tinghang adalah jenis yang terakhir ini Coh liwi yang merandek sejenak Lalu menyambung pula Sekarang Tinghang sudah mati Dasar ini tidak dapat digunakan lagi Sebab orang-orang ini tidak saling kenal satu sama lain Siapapun tidak tahu rahasia orang lain Ini suatu bukti tujuan si pembunuh Pasti bukan untuk menghilangkan saksi Habis, apa tujuannya? Karena cinta, ini tidak mungkin Orang-orang ini kan tidak pernah merebut kekasih orang lain Demi harta, ini pun tidak mungkin Selain Kongsun Jatih, yang lain jelas orang miskin Setelah berpikir sejenak Lalu dia menyambung pula Meski Kim Leng Chi dan Heiko Atian terhitung orang kaya Tapi mereka kan tidak selalu membawa harta benda Umpama mereka dibunuh Apapula yang bisa diperoleh si pembunuh betul Setelah kupikirkan, kecuali Tinghang Hakikatnya tiada seorang pun yang mempunyai alasan membunuh orang Maka Tinghang kupastikan sebagai pembunuhnya Kata Coh liwi yang Dan bagaimana dengan Kongsun Jatih? Sampai sekarang tetap kuragukan asal-usul orang ini Ujar Tio Sen Coh liwi yang berpikir sejenak Lalu berkata Di antara ke-10 orang Bisa jadi ada 1-2 orang di antaranya yang bermusuhan dengannya Tapi sama sekali tiada alasan baginya untuk membunuh orang-orang ini Namun bukti terpampang jelas Si pembunuhnya jika bukan dia tentulah kau cutiang Malahan dia harus lebih dicurigai daripada Kongsun Jatih Kata Tio Sen Saat pintu dibuka Yang muncul ternyala Kongsun Jatih Dalam kamar sudah dinyalakan satu ampu Sinar metu Kongsun Jatih Seperti membawa semacam senyuman yang aneh Dia pandang Coh liwi yang dan berkata Ada suatu urusan yang akan ku bicarakan dengan Coh yang suwe Urusan apa tanya Coh liwi yang kedatanganku ke Kang Lam ini Kecuali ingin mencari gua emas di luar lautan Tujuanku juga ingin mencari satu orang Tutur Kongsun Jatih Oh kembali Coh liwi yang bersuara singkat Sebelum paham tujuan pembicaraan pihak lawan Biasanya Coh liwi yang memang tidak suka banyak omong Sudah cukup lama ku selidiki orang ini Dan sebegitu jauh tiada mendapatkan sesuatu keterangan Baru kemarin ku ketahui dia berada di atas kapal ini Tutur Kongsun Jatih pula Setelah berpikir sejenak Coh liwi yang berkata Yang kau maksudkan jangan-jangan kau cuti yang betul Memang dia Kata Kongsun Jatih Sebenarnya dia itu orang macam apa? Apakah ada permusuhan lama dengan muselatio sen? Sebelum ini Cai Hai sendiri tidak pernah melihat dia Dari mana bisa ada permusuhan segala jawab Kongsun Jatih Habis untuk apa engkau mencari dia dengan susah payah Tanya Tio Sen Kongsun Jatih tertawa Sikapnya tampak sangat senang Katanya Sampai saat ini Apakah yang suai belum lagi dapat mengenali diri ku Coh liwi yang memandangnya lekat-lekat Perlahan matanya bercahaya Katanya Jangan-jangan engkau ini Belum lanjut ucapannya Sekonyong-konyong terdengar jeritan ngeri di luar Itulah suara kau cuti yang ngeritan ngeri di luar Itulah suara kau cuti yang Kongsun Jatih segera mendahului menerjang keluar Kau cuti yang tampak berdiri di bawah tangga sana dengan penuh rasa terkejut Lengan kirinya berlumuran darah Malahan sebilah belati menancap di bahunya Ker bagaimana kau heng bisa terluka Katanya Coh liwi yang sambil mengerut Dai Tangan kanan kau cuti yang tetap membawa koper hitam itu dengan nafas agak memburu Ia menjawab Baru saja aku turun sampai di sini Tiba-tiba belati ini menyambar Cepat lagi jitu Untung cukup cepat aku berkelit Kalau tidak Mungkin tengorokanku sudah tertembus oleh belati ini Siapa penyerangnya Kau heng melihatnya Tanya Coh liwi yang Karena serangan tidak terduga Aku terkejut Kulihat bayangan orang berkelebat Ingin mengejar sudah tidak keburu lagi Jawab kau cuti yang Ke arah mana larinya orang itu Tanya Coh liwi yang Kau cuti yang melirik Kongsun Jatih sekejap dan tidak menjawab Padahal dia memang tidak perlu menjelaskan Sebab orang yang berdiri di kapal sekarang Kecuali Coh liwi yang dan Oh Tih Ho A Yang mampu melukai dia hanya peralak cek saja Kongsun Jatih lantas mendengus Katanya Memangnya kau lihat sendiri orang itu berlari masuk ke kamarku Seperti begitulah tapi tidak titik tidak begitu jelas Jawab kau cuti yang Kongsun Jatih tak bicara lagi Ia melangkah ke pintu kamarnya dan menolak daun pintu Ternyata kamarnya kosong melompong Tidak ada seorang pun Kau cuti yang jadi melenggong Dengan ketus Kongsun Jatih lantas berkata Pek lak cek adalah anak tolol Sifatnya juga aneh Seharusnya dia memang Tinggal di dalam kamar Dengan demikian sukarlah baginya Untuk menghindari tuduhan orang lain Dan sekarang dia berada di mana Tanya Tio Sen Setelah Nona Kim mabuk Dia selalu menjaga di sampingnya Tutur Kongsun Jatih Tapi karena tidak pantas lelaki dan perempuan berada sendirian di dalam kamar Untuk menghindari prasangka jelek Maka sengaja ku cari seorang lagi Untuk menemani mereka Apa yang dikatakan Kongsun Jatih Memang betul Sejauh itu Pek lak cek memang berjaga Di samping Kim Leng Chi Hal ini diperkuat kesaksian Kelasi yang menemani mereka Satu langkah pun Pek lak cek tidak pernah meninggalkan kamar Kim Leng Chi Tio Sen mengerut kening katanya Nona Kim dan Sio Oh Sama-sama mabuk hingga lupa daratan Kongsun Jatih berada bersama kita pula Lalu siapakah gerangan yang menyerang kau Heng ini Tiba-tiba air mukanya berubah Katanya dengan was-was Jangan-jangan selain kita bertujuh ini Di atas kapal masih ada orang kedelapan lagi Mungkin si pembunuh ini adalah iblis yang dapat menghilang